Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah coffee shop. Pelaku tercatat sudah dua kali mencuri di tempat yang sama. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi kejahatan David Laya ketika hendak mencuri sejumlah barang berharga di lokasi kejadian. Pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk ke coffee shop melalui jendela bagian belakang dan kemudian mengambil beberapa barang berharga seperti diantaranya mesin kasir dan kipas angin portable. Berkat rekaman ini, pelaku kemudian ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Baru pada Rabu Dinihari di tempat persembunyiannya. Kapolsek Medan Baru Komisaris Polisi Aris Wibawa menyebut, Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian di tempat yang sama. Pelaku memanfaatkan kondisi coffee shop yang berhenti beroperasi untuk sementara sejak virus corona melanda Kota Medan. Ditambah tidak adanya penjaga di lokasi kejadian. Pelaku sendirian, betul. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku sudah dua kali melakukan aksinya di tempat yang sama. Merusak atau gimana? Betul. Jadi pelaku masuk, dia merusak di jendela, kemudian berhasil melakukan aksinya. Untuk barang bukti yang sudah berhasil diambil oleh pelaku, yaitu satu unit kipas angin, satu unit mesin kasir, kemudian satu gulung kabel, dan beberapa alat yang digunakan seperti obeng dan tang jepit yang digunakan oleh pelaku. Dalam kasus ini, pelaku terancam akan dipenjara selama tujuh tahun, karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara